Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Autorita IKN. Dan juga sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Sipil. Baru tahun lalu beliau ini sudah mendapat guru besarnya. Baru tahun lalu dan juga beliau ini adik-adik semua dan juga teman-teman dosen yang hadir. Dia tahu Fraf Ali ini juga adalah Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. 2022, 2000, nanti 2027 ya. Jadi beliau ini luar biasa. Masih muda, tapi sudah jadi profesor, guru besar. Dan kalau tahu juga tahun lalu itu diekspos dari Stanford University ada saintis atau peneliti di level dunia yang hanya mencapai 2% karena banyak sekali yang melakukan penelitian, maka Prof. Ali Brawi adalah salah satunya. Jadi ini luar biasa kita hari ini bisa ketemu dengan Prof. Ali Brawi yang bangga ya dengan berbagai jabatan, posisi, dan juga sangat banyak kontribusinya di bidang science atau bidang ilmu khususnya di bidang teknik sipil. Beliau adalah profesor di bidang value engineering. Nah pada siang ini kita akan mendapatkan tema dengan judul Nusantara Indonesia Smart and Sustainable Forest City sesuai dengan bidang beliau sebagai bidang transformasi hijau dan digital otorita IKN. Prof. Ali kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak, nanti tetap ada tajawab dari adik-adik. Karena yang hadir ini di mata kuliah Cipta Karsa bukan hanya dari Fakultas Tadi Sipil, dari semua prodi atau fakultas yang ada di Universitas Pertamina yang mengambil mata kuliah Cipta Karsa. Jadi kalau daftarnya ya bisa sampai berapa ratus ini. Mudah-mudahan kita nanti lihat apakah bisa semua hadir adik-adik yang ikut mata kuliah Cipta Karsa ini. Kami persilakan Prof. Ali bisa menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Apakah sudah terlihat Prof. Ivan? Sudah, sudah Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Salam. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Saya ada waktu satu jam ini akan saya paparkan mengenai bagaimana proses perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara, sehingga Ibu Kota Nusantara ini, KN ini, akan menjadi kota modern saat ini dan juga kota masa depan. yang dibangun adalah sebuah kota yang tidak hanya bisa beradaptasi untuk peningkatan kualitas hidup generasi sekarang maupun the future generation. Jadi, saya akan berikan perencanaannya serta progres pembangunan IKM saat ini. Ini sebentar ini agak ngeheng. Jadi, IKM ini, Pak Ivan, ini terletak kita tahu semuanya di Kalimantan Timur. Dia letaknya terapit antara Balikpapan dan Camarinda. Kota Balikpapan ini sendiri, populasinya sekitar hampir 700 ribu. Kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya ini sekitar 30-40 km. Sedangkan populasi Samarinda, Ibu Kota Kaltin, ini sekitar 800 ribu, straight line 70 km. Ini kenapa penting nanti bagaimana perencanaan aksesibilitas, networking, transportasi akan dibangun sehingga bisa menghubungkan apa yang kita sebut trisitis. Saya tidak akan banyak lagi membahas kenapa pindah ke Kalimantan Timur karena ini sudah dalam bentuk undang-undang, sudah semuanya berjalan, sehingga sedikit banyak yang akan saya gambarkan sebuah kondisi Indonesia saat ini. Saat ini kita ini punya sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Bonus demografi itu diekspektasi, diestimasi sekitar tahun 2030-an. Kita bisa reaching angka sekitar 300 juta lebih. data dari Kemenko PMN yang ada menunjukkan rata-rata lulusan pendidikan SMA sederajat ini sekitar 1,8 juta. Kemudian lulusan universitas tempat teman-teman sekarang sedang menyelesaikan kuliahnya ini kita bicara di angka sekitar 1,7 juta alumni. Nah, pemerintah sendiri harus mampu menyediakan rata-rata sekitar 3,6 juta penciptaan lapangan baru per tahun. Jadi hal ini tentunya akan sejalan linier dengan yang akan kita hadapi bonus demografi. Ini PR terbesar. Jadi bagaimana kemampuan kita sebagai pemerintah ini melakukan perencanaan untuk pendistribusian. Pendistribusian ekonomi, pemerataan ekonomi, bagaimana sekarang kita sudah melihat pembangunan Indonesia sebagai Indonesia sentris, dan tidak lupa bagaimana kemudian Indonesia mampu menciptakan generator-generator ekonomi baru. Nah, generator-generator ekonomi baru ini harus baik desain. Sehingga keluarlah kemudian sekarang posisi kita harus mampu menciptakan kota-kota baru dalam hal ini, kota negara. As far as some concern, IKN ini menjadi salah satu bukti bagaimana sekarang Indonesia ini akan melahirkan kota, membangun, merencanakan, dan melahirkan kota itu sendiri. Jadi kalau Jakarta dari Batavia, nah sekarang putra-putra Indonesia ini dituntun bagaimana mampu menciptakan kota modern yang compatible dengan global development. Makanya tagline-nya IKN ini adalah Global City for All. IKN akan menjadi Living Lab. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi partisipasi global bagaimana kita menciptakan sebuah peradaban baru dalam membangun, dalam bekerja, dan dalam berkehidupan. Nah kembali ke dalam konteks ini. Prof. Ivan, saya coba gabarkan situasi bagaimana sekarang kondisi ini dengan kita akan melihat ini dalam kondisi 10-20 sampai ke-24-5. Karena membangun kota ini bukan membangun kota dalam dua lalu. Kita bicara konsistensi dan komitmen. Patokan sesuai dengan undang-undang saat ini diamanatkan sampai 24-500 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia dengan negara maju, indikatornya mulai dari BDB-nya, ekonominya menjadi salah satu top 5 kekuatan ekonomi dunia, kemudian Human Development Index-nya sudah dalam kategori sangat tinggi, bagaimana Global Competitiveness Index kita juga harus perform. Jadi hal-hal ini yang kemudian, ini menjadi indikator improvement, salah satunya melalui IKM. Kalau dalam konteks luas wilayah, saya gambarkan begini, Pak Ivan. Jawa, luas wilayah Pulau Jawa yang saat ini menjadi senter pembangunan Indonesia, ini luasnya seperempat luas dari wilayah Indonesia di Kalimantan. Seperempat, lebih kurang. Penduduknya, penduduk dari segi penduduk Wais, penduduknya Kalimantan, itu hanya kisarannya 11 persen kalau dibandingkan penduduk Pulau Jawa. Jadi di Kalimantan ini kita bicara total sekitar data BPS itu 15-16 juta sekian. Sedangkan bicara di Pulau Jawa sudah di angka 150 jutaan. Kalimantan mempunyai kekayaan resources sehingga kemudian bagaimana jika IKN ini dibangun, tri-cities terbangun, kemudian dapat dikonekkan dengan kota-kota di wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan seterusnya. Ini akan menciptakan sebuah momentum penyediaan lapangan pekerjaan. Momentum bagaimana kemudian dulu pertumbuhan ekonomi ini akan menyebar ke daerah tengah dan daerah wilayah timur Indonesia. Jadi kesempatan saya melihat 10-20 tahun ke depan ini bagaimana kemudian wilayah tengah, wilayah Indonesia ini akan dipicu untuk menjadi generator-generator ekonomi, super-hub ekonomi bagi. Sehingga tidak lagi ter-center, crowded. Di Jakarta sekarang macet, kalau tidak ada intervensi, makin macet karena semua pusat di situ. Nah hal-hal ini yang kemudian sedikit banyak saya gambarkan bagaimana kita akan membangun IKN. Salah satu tujuannya adalah sebagai generator ekonomi penciptaan, pusat-pusat petubuhan ekonomi baru, sehingga tanempatan teknologi IPTEC ini salah satunya momentumnya melalui pembangunan IKN. Nah, IKN ini sendiri luasnya, itu sekitar 324 ribu hektare. Dari 324 ribu hektare darat sama lautnya, daratannya ini sendiri luasnya 256 ribu hektare. 256 ribu hektare. Prof, kalau nanti suaranya putus atau sinyal hilang, tolong saya diinfokan ya. Saya nanti sudah ngocek, panjang, tiba-tiba hilang. Siap-siap, Prof. Suaranya bagus. Oke. Jadi 256 ribu hektare ini, ini konsepnya, ini perencanaannya yang akan kita bangun. 65 ribu, 65 persen, 65 persen dari luasnya IKN ini akan didedikasikan sebagai tropical forest. Mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. 65 persen. 10 persen akan didedikasikan untuk green area. Di mana nanti green area, kita bicara di kota ini akan banyak taman-taman publik, bagaimana kemudian nanti ada wilayah smart farming. Sedangkan hanya 25 persen, hanya 25 persen, yang akan dibangun sebagai area urban teksual. Kotanya itu jadi sekitar 25 persen, atau nanti bicara ini angka 56 ribu hektare. Nah ini ada yang bocor. Oke. Dari 56 ribu hektare, ini gambarannya. kita punya sembilan di wilayah pembangunan generator ekonominya. Mulai dari yang sekarang dibangun. Targetnya 2024 Bapak Presiden akan memimpin upacara kemerdekaan di Ibu Kota Negara, yaitu wilayah KIPP. Pusat Pemerintahan Nasional. KIPP ini zona KIPP ini sekitar 6.600 ini dibagi tiga. Zona 1A, 1B, 1C. Dari 6.600 dibagi tiga ini fokus ke 2024 ini ke zona 1A. Zona 1A ini sekitar 2.200an. Wilayah yang akan dibangun urban environment area-nya itu sekitar 921 hektare. Ini ada Istana Negara, ada Kantor Kementerian Kemenko, Kementerian, BUMN, Mixus, Kantor Hunian-Hunian Apartemen Penduduk, dan lain setelah. Nanti kita tunjukkan. Kemudian juga ada zona untuk pembangunan pusat ekonomi bisnis dan keuangan. Itu di IKM Barat kalau kita lihat di MEP. Ada juga zona energi baru terbarukan di mana kita akan membangun dan memanfaatkan renewable energy EBD. Jadi cita-citanya ini kita akan menjadi kota near carbon net net carbon city. Gimana enggak jadi kota carbon net jadi begini. 75% tadi kan green. kalau 75% area ini green kita jadikan sebagai carbon penyerap CO2. Kemudian 25% yang dibangun ini jenis pembangunannya dikontrol in order to minimize the carbon emission. Maka kemungkinan ini akan bisa membawa kota ini menjadi carbon city jauh lebih cepat dibanding target pemerintah di 20-60. 20-45 kita targetkan ini menjadi netral carbon city. Kalau 25% ini kemudian dikontrol bagaimana cara mengontrolnya? Mengontrolnya yaitu dengan mengurangi industri-industri pemanfaatan teknologi yang mengeluarkan emisi karbon. Oleh karenanya yang digunakan inputnya untuk energi renewable energy. Untuk kemudian transportasi akan kita bangun pemanfaatan mobil-mobil elektrik, bus elektrik, autonomous cars, hingga nanti akan pemanfaatan teknologi-teknologi baru seperti urban mobility untuk drone penumpang atau sky taxi, teknologi-teknologi ini akan mulai diperkenalkan dan dikembangkan bersama di Indonesia. Harapannya ada lompatan teknologi, penguasaan teknologi. Nah ini kita lakukan seperti tadi pada saat saya membuka acara presentasi saya, yang kita bangunin kota saat ini dan kota masa datang. Bagaimana teknologi itu kemudian kita bawa sekarang, kita kembangkan bersama partner-partner kelompok. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ini kita lakukan. Saya baluk dari sini lagi. Jadi ada energi baru terbarukan, ada ekoturism, kemudian ada kawasan yang didedikasi sebagai inovasi dan riset, kemudian ada untuk logistik, komoditi, hingga kepada farming dan fishery. nah ini yang rencana yang diamanatkan pada otoritas untuk membangun IKN sampai ke 2045. Lima tahap, 2020, 2022, 2024, ini 2024, kita akan lihat tahun depan insyaallah, kemudian 2029, 3034, 3539, dan 4045. Nah pada tahun depan, kita berharap pembangunan ini akan menunjukkan sebuah ekosistem kota yang kompak, yang berfungsi, terutama tadi bicara di kawasan inti pusat pemerintah. Ini penjelasan saya mengenai 6.600 ke kawasan zona 1 atau KIPP yang dibangun di WP1A dengan total area 2.800 dan pengembangan areanya 921 hektare. Lima prinsip membangun IKN. IKN ini akan menjadi kota. Satu, klaster pertama, dia akan jadi kota hijau, green, sustainable, berkelanjutan, dan resilient, berketahanan. Keempat, kota ini harus dirancang, dibangun untuk menjadi kota yang inklusif. Welcome everybody. Welcome Indonesian, welcome innovators dari luar negeri, welcome investor dari dalam dan luar negeri. Kita akan buat kota ini inklusif despite misalnya ekonomi, kita akan dibangun misalnya nanti penguatan UMKM hingga investor skala besar. Kelima, kota ini akan dibangun sebagai kota modern, kota cerdas dengan melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat IKN. Ini yang tadi konsep yang sudah saya jelaskan bagaimana kita bicara kota hijau berkelanjutan dan berketahanan dan kita juga punya konsep untuk membangunnya sebagai sponsor sehingga air diserap di saat ini ada sekitar berapa puluh umbung yang sedang dibangun ini untuk salah satunya adalah untuk memitigasi resiko banjir di dalam KIPP. Selain ada bendungan sepakus semoy yang dibangun itu dengan kapasitasnya 10 juta meter kubik. Progresnya sekarang sudah hampir selesai lagi menunggu pengisian airnya pembukaan sungainya. Ini 10 juta meter kubik ini outputnya 2.500 per second ini 2.000 akan ke IKN 500 nanti akan bantu supply untuk teman-teman warga di Balikpapan. Ada juga nanti sepaku intake ini kedua bendungan ini dibangun dapat memenuhi kebutuhan air bersih kebutuhan air baku ini untuk sampai tahun 2030 and beyond ya. Nah rencananya nanti di IKN ini air yang outputnya tidak hanya air bersih tapi sudah menjadi air minum tap water nanti kalau Pak Ivan udah ini habis 20-24 ke sana ke IKN mudah-mudahan di dapur udah bisa langsung diminum prof airnya gak perlu dibasak lagi walaupun nanti kita masih masak karena masih belum yakin masih terdekan is oke lama-lama juga ini yang namanya konsep transformasi lama-lama kayak di Singapur kayak di Inggris kita minum airnya aja karena sudah memang sudah terbiasa dan yakin kualitas air oke ini kemudian salah satu kegiatan konkret dari otorita kepala otorita ini meluncurkan locally determined contribution LDC oleh OIKN di tingkatan nasional ada yang namanya NDC di tingkatan kota kita mau menunjukkan bagaimana kota ini dapat menjadi kota netral karbon di tahun 2045 hal ini diluncurkan di COP27 tahun kemarin dan insyaallah akan dipresentasikan di COP28 nah kemudian untuk kota inklusif bahwa kesempatan akan dibuka luas untuk masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi baik UMKM sampai kepada tadi bicara bisnis di large scale bisnis kemudian bagaimana program-program juga kita sudah lakukan program pemberdayaan masyarakat di wilayah lokal teman-teman bisa lihat bagaimana dengan kerjasama kementerian-kementerian lain mulai dari kementerian PUPR kemenaker kementerian-kementerian lain terkait itu melakukan pelatihan-pelatihan race-skilling dan up-skilling jadi ibu-ibu sudah mulai diberikan pelatihan hidroponik pelatihan kemudian pelatihan laundry bakery kuliner dan seterusnya bahkan sampai program kita terdekat untuk ibu-ibu rumah tangga ini akan dilakukan dilaunching oleh Pak Kepala Autorita program Coding MAM jadi nanti mulai ibu rumah tangga ini sudah bisa mulai coding bisa bangun website sudah mempromosikan lewat UMKM digital targetnya nah ada juga nanti akan dilaunching juga program coding di VAPEL Solar Mama dan seterusnya ini untuk membentuk produktivitas kemudian menciptakan kemandiran di masyarakat kita juga misalnya punya program bagaimana satu desa kita kerjasama dengan salah satu BUMN ini menjadi desa digital service pelayanan desa di desa tersebut Bukit Raya saya sebutkan misalnya contohnya Bapak Ibu ke sana itu sudah ada ruang komputer untuk masyarakat melakukan literasi digital anak-anak sekolah juga melakukan literasi digital pelayanan service pemdesnya juga sudah digital jadi Pak Ivan kalau jadi warga SONO sudah bisa daftar online tidak perlu lagi datang fisiknya SONO nanti verifikasi dan seterusnya dilakukan jadi sudah pelayanan-pelayanan digital bahkan pemdesnya juga sangat aktif teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan pemdes Bukit Raya di sana bagaimana mereka menerima dan berdialog dengan para partner dari luar negeri misalnya kemarin dari Kedubes Finlandia yang datang kemudian dari perusahaan perusahaan global pun datang ini melakukan peningkatan peningkatan dan rencana-rencana kerjasama mereka sudah punya podcast mereka sudah punya youtube account sendiri instagram dan ekstra monggo nanti dicek ini ini termasuk program-program pemberdayaan masyarakat kita pengennya prof masyarakat ini menjadi aktor pembangun mereka dibangun skillnya reskillingnya untuk menjadi warga ibu kota negara jadi tidak ada yang di pinggiran semua sebagai kota inklusif kita bersama-sama melakukan transformasi nah ini proses sudah berjalan silahkan nanti dilihat nah ini rencana kita untuk smart city tadi tadi lima tadi resilient smart resilient green and sustainable sudah saya jelaskan dengan carbon city fornya adalah inklusif dan ini sekarang yang smart city smart city akan ada lima enam sektural yang akan dibangun mulai dari governance e-governance bagaimana digital identification registrasi identitas pakai face documentation ini hingga kepada sistem smart administration smart permit kemudian kemudian transportation and mobility kita akan menerapkan intelligent transportation system electric vehicles kemudian ada autonomous driving system jadi autonomous vehicle nanti di sumbu kebangsaan akan kita lihat bersama di tahun depan dan kami juga sudah melakukan MOU tahun kemarin dengan salah satu teknologi provider dari Korea Selatan Hyundai untuk mengembangkan urban air mobility jadi ini yang drone terbang drone penumpang atau sky taxi atau bahasa anak mudanya bahasa populernya itu mobil terbang drone ini ini akan kita kembangkan bersama karena ini di dunia masih tahapnya uji coba semua untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu komersialisasi jadi kita akan part of dari teknologi development part of dari nanti bagaimana kita mengembangkan teknologi kita juga nanti traffic sistemnya itu sudah gunakan IoT sensor kita akan gunakan manfaatkan AI bagaimana nanti juga lampu merah bisa secara otomatis mengatur jadwalnya sendiri bagian mana yang mancet sehingga itu kemudian lampunya hijau bagaimana dia ngerespon kepada mobil ambulans yang harus mendapat prioritas dan seterusnya ini pemanfaatan pemanfaatan teknologi akan masuk ke transport sistem transportasi dan mobility termasuk juga untuk nanti pengembangan smart logistik nah kemudian untuk yang ketiga untuk smart living ini akan dibangun pollution control sistemnya untuk public space and safety system mulai dari krisis management sampai kepada disaster predictionnya crowd management untuk health and welfare ini mulai dari telemedicine sampai ke smart health services telemedicine kita juga sudah diskusi dengan belasan 17 telemedicine providers yang ada di Jakarta mulai halodok dan seterusnya itu akan mereka juga akan buka servisnya di di IKN termasuk juga nanti selanjutnya disaster response management dengan panic button dan seterusnya nah untuk kemudian masuk ke smart natural resources and energy pemanfaatan smart waste management melalui smart bin kemudian water resources management dan juga pemanfaatan renewable energy ini yang terpenting mulai masuk ke pada bangunan-bangunan nanti diatasnya akan dipasang solar roof kemudian kita juga dalam waktu dekat ini dimulai pembangunan solar farm solar farm itu ladang solar panel yang mampu mengenerate minimum setidaknya 50 megawatt nah kemudian juga nanti akan connect kepada gridnya Kalimantan harapannya pemanfaatan PL TA dan PL bayu angin yang sudah ada di Kalimantan ini bisa di connect untuk menjadi energi masukkan energi bagi Yusantara untuk kemudian smart forest dan green management akan dimanfaatkan untuk biodiversity dan carbon stock monitoring juga termasuk forest management dan smart farming ini pekerjaan memang kita memahami pekerjaan sangat berat kita sudah melakukan spot spot hotspot saat ini memang perlu tindakan-tindakan preventive jadi hotspot teridentifikasi bagaimana kemudian kita mendinginkan tanahnya karena probabilitas nanti akan gampang terbangkan dan seterusnya memang perlu kerjasama dengan berbagai lintas kementerian dan berbagai instansi mudah-mudahan ya bersama-sama melakukan transformasi bagaimana kita mampu melestarikan lingkungan karena filosofi membangun ICN ini adalah membangun berdampingan bersama-sama dengan alam oke untuk kemudian industri dan human resources ini akan ada UMKM support platformnya technological demonstration center nanti Hyundai akan bangun technological display center-nya bersama dengan LG kemudian kita juga tiap investor atau partner yang mau berkecimpung di IKN maka kita minta ada ada tiga hal Pak Ivan yang bagi saya membangun ICN ini tiga hal ini yang sangat penting pertama membangun hardware hardware ini adalah membangun fisik gedung infrastruktur basicnya jembatan dan seterusnya yang kedua membangun softwarenya bagaimana gedung-gedung hardware-hardware ini terhubung sehingga terjadi efisiensi resources sehingga terjadi antisipasi efektivitas pengelolaan kota dan seterusnya ini bicara di software digital teknologinya dan yang ketiga yang paling penting bagi saya membangun IKN ini adalah membangun brainware bagaimana dengan adanya teknologi teknologi partner dari berbagai belahan dunia ini ini mampu terjadi transfer knowledge transfer teknologi melakukan lompatan-lompatan penguasaan IPTEC oleh bangsa Indonesia kita sedang menjalin kerjasama dengan berbagai universitas MOU sudah dilakukan dengan ITP dengan Universitas Melawarman dan kemarin di HPK Hunian Pekerja di IKN kemarin dilakukan tanda tangan MOU antara kepala OIKN dan Rektor Universitas Indonesia ini juga tidak menutup kemungkinan dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri karena untuk persiapan brainware itu juga kita harapkan begitu juga nanti ada peningkatan kapasitas dari bisnis usaha unit-unit usaha perusahaan-perusahaan Indonesia bagaimana mereka meningkatkan kemampuannya melalui joint venture joint operation dengan partner-partner luar negeri nah untuk human resources ini direncanakan ini kita akan punya smart digital library nya IKN sehingga nanti semua kampus semua sekolah-sekolah kalau bisa punya fasilitas dan akses yang sama jadi meminimkan ketimpangan ketimpangan terjadi karena sarana dan prasarana nanti kita akan langganan jurnal-jurnal dunia bagaimana kita juga akan bisa masyarakat bisa mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan secara bersama-sama regardless sekolah dimana dan ini selesai next untuk smart built environment nama infrastruktur ini akan dibangun 5G nya infrastruktur mulai dibangun biasanya kalau teman-teman lihat itu kan 4G 4G nah nanti sudah dimulai kita juga sudah diskusi intens dengan teman-teman dari kominfo ini akan mulai di 5G kan nanti kan dari 5G 6G dan extra sehingga memungkinkan ada autonomous vehicles karena butuh wifi jaringan internet yang cepat kemudian untuk smart infrastruktur smart building kita juga sudah diskusi sama Autodesk Esri misalnya saya ambil contoh ini karena teknik sipil kita membangun digital twin bagaimana perencanaan pembangunan pengelolaan itu melalui sistem digital dari satelit kelihatan semua sekarang saya bicara di wilayah 1A dari satelit Esri ini kemudian saya bisa melihat perkembangan per objek buildings infrastructure jembatan and extra keluarlah building information modelingnya bisa kemudian saya pasang sensor sehingga otomatis progress pembangunan bisa akan masuk infonya langsung ke command center instead of manual tanda tangan manual tanda tangan pasang kamera 360 bisa software bisa ngitung berapa luasan volume progress pembangunan baru dari situ pemasangan pemasangan hardware internet of things sensor sensor ini dipasang untuk bisa melakukan data collection masuk ke command center nanti anak-anak muda yang terdasar dari sini harus bisa melakukan data analisis baru kemudian ada interface antara sistemnya command center analisis ini dengan sistem di real time di lapangan itu dibangun jadi ini pemanfaatan teknologi sehingga resources decision making lebih solid lebih valid dan lebih cepat diambil ini kita sudah ke arah situ teman-teman kita sendiri mengetahuin misalnya China bisa bangun gedung 15 lantai hanya dalam waktu beberapa hari bagaimana 3D printer sudah bangun rumah sederhana dalam waktu 24 jam 48 jam hal-hal ini yang kemudian bagi kita kita juga harus catching up the technology dengan adanya interest dari berbagai teknologi providers international maupun interest dari berbagai perusahaan nasional ini waktunya untuk kemudian kita melakukan penguasaan dan pemanfaatan teknologi baik ini progres-progres saya baru dari saya kemarin juga seharian di lapangan bagaimana land development dunian pekerja konstruksi ada 22 tower 22 tower ini untuk 16.000 pekerjaan Prof Ivan kalau dulu kalau bicara sebelum sebelum IKN kalau ada proyek konstruksi itu tukang-tukang kira-kira tidurnya dimana Prof Ivan kalau di kita biasanya di bedeng iya di bedeng di direk di bedeng bawahnya lantai triplek kalau agak ini bikin seng segala macam campur itu saya dulu waktu 20 tahun lalu waktu jadi masih mahasiswa juga pernah ngambil data di kebetulan pas di tetangga Indonesia kondisi juga masih sama masa tukang-tukang tenaga kerja tinggal di bedeng saya karena terlat kemaleman saya gak bisa pulang ke apartemen jadi saya ikut tidur di bedeng-bedeng besok paginya badan saya patah-patah patah sakit karena tidurnya apa dan this is the reality how could you expect bagaimana kita expect produktif mungkin teman-teman tuh tenaga kerja konstruksi badannya kuat-kuat sehat-sehat tapi tetap capek tidur di bedeng nah kita sekarang memanusiakan manusia pekerja tidur di tempat tempat tidurnya layak kemudian toilet bersih kemudian apa ruang makan bersih ekstra kita bangun kekerjaan konstruksi untuk bangun dan ikan begitu juga untuk persemayan bibit tanaman mentawir kalau bicara 65% harus jadi tropical forest konsekuensinya apa konsekuensinya baseline ini tidak sampai 65% ada penambangan liar ada perambahan liar dan sebagainya sehingga butuh reforestasi penanaman kembali nah mentawir ini nursery persemayan sekitar 15 juta bibit pohon per tahun Pak Presiden kemarin minta dinaikkan jadi 20 juta bibit per tahun ini dikelola oleh teman-teman dari Kemen KRH Kemen PUPR juga menyelesaikan bendungan sepakus moy saat ini konstruksi istana presiden sudah jalan sekitar 10% progres pembangunan pembangunan embung untuk estetika untuk mengendalikan banjir untuk penyerapan air air bahan baku dan seterusnya ini secara masif sedang dilakukan ini ini yang saya cerita tadi reskilling upskilling kemudian desa digital di Bukit Raya untuk kemudian peningkatan kapasitas kapua dan kemampuan masyarakat desa menghadapi digitalisasi pemanfaatan teknologi harapannya ini kita akan scale up nanti nah scale up ini untuk projek yang akan datang yang sebentar lagi akan dilakukan program coding mom dan coding defable ini sudah melibatkan beberapa desa di Bukit Raya batch pertama bulan depan insya Allah akan diluncurkan untuk 30 perseta ibu-ibu rumah tangga teman-teman yang defable monggo kita bangun bersama ini ada kebahagiaan sendiri saya pada saat melihat desa yang tadinya desa sawit yang orang ini kemudian menjadi desa yang siap untuk ini saya seorang guru bagi saya saya bahagia melihat transformasi ini Profifat peran universitas bagaimana sekarang nanti universitas termasuk dari Pertamina termasuk dari berbagai universitas kita untuk menjadi katalisis peningkatan SDM unggul saya meminta bantuan dari teman-teman akademisi mahasiswa-mahasiswa generasi muda saat ini bagaimana kita bisa menerima dan mengembangkan transfer nulis dan transfer teknologi dalam proses pembangunan nikahan ini ini penting sekali karena teknologi-teknologi ini kalau seandainya tidak kemudian dikembangkan tidak dimanfaatkan dan tidak dikuasain oleh SDM Indonesia maka bagi saya IKN hanya menghasilkan produk-produk yang standar apakah baik-baik tapi standar tapi dengan adanya nilai tambah penguasaan melalui penguasaan teknologi knowledge kemudian kita kuasain kita mampu kembangkan sehingga peningkatan produktivitas di Indonesia akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan terjadi kemudian kemampuan kita menghasilkan produk ini semakin meningkat maka Indonesia maju di tahun 2045 ini bukan mimpi lagi we are going to that direction baik ini rancangan di 2024 insyaallah dan mudahan teman-teman kita doa bersama berusaha bersama ini akan dibangun istana presiden kantor bersama kementerian dan titik nol ini akan menjadi monumen dari yang sekarang lagi titik nol ada ground zero geodesinya disitu itu nanti di 2024 akan menjadi monumen titik nol dimana ada sumbu kebangsaan imajiner yang langsung berhadapan dengan istana negara kiri kanan itu adalah jalan sumbu kebangsaan baik saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan Prof. Ivan saya kembalikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa paparan yang disampaikan Prof. Ali berhari tadi kelihatan sangat kompensif visioner itulah calon pemimpin kita ini Prof. Ali ini ke depan mudah-mudahan keoptimisan tadi sampai 2045 atau 25 tahun lagi lebih kurang itu akan insyaallah terwujud dengan baik apa yang sudah ditarikan 5 tahapan untuk membangun Ibu Kota Nusantara Prof. Ali ini kalau saya lihat hampir 320-an tadi yang hadir antusias adik-adik mahasiswa dan juga dosen menghadiri acara kita pada siang hari ini nah adik-adik nanti saya kasih persilakan waktu untuk mengajukan pertanyaan karena Prof. Ali punya waktunya yang sangat singkat karena beliau ini luar biasa masih mau mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan komitmen kepada dunia pendidikan Prof. Ali sebelum saya kasih kepada adik-adik mahasiswa saya ingin menyampaikan dengan kapasitasnya Prof. Ali sebagai deputi dan juga ketua umum Adi tolong Pak jangan lupa kepada Uribles Petamina buat MOU juga jadi MOU untuk pengembangan IKN itu nanti dengan Uribles Petamina begitu juga mungkin nanti dengan sebagai Bapak Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia saya tidak bisa berpanjang lebar dengan sampaian Bapak hampir satu jam tadi intinya yang saya lihat bahwa ada lima elemen penting di dalam membangun IKN yang visioner tadi yang pertama tadi itu adalah hijau ini sesuai dengan bidang deputinya Pak Prof Ali kemudian juga resilient dan ketahanan kemudian juga berkelanjutan inklusif dan cerdas nah cerdas ini juga masuk wilayahnya Pak Ali jadi luar biasa ini deputinya Pak Ali masalah digital tadi masalah kecerdasan dan masalah juga penghijauan tadi yang mungkin berkaitan dengan Uribles Petamina juga yang banyak di bidang energi ternyata nanti konsepnya 2045 ini kota netral karbon karena basisnya adalah renewable energi energi terbarukan nah cuma saya mau tanya nanti Pak karena Petaminanya kan banyak juga dia bilang gas gitu kan apa gak ada sama sekali di bidang gas kalau misalnya Kalimantan banyak pakai jar gas juga dengan gas rumah tangga misalnya dibangun di sana karena kalau gas itu kan clean energi kalau BBM ya mungkin itu buat polusi tidak sesuai dengan semangat kom 27 tadi saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa yang mau menunjukkan pertanyakan langsung saja ini ya atau kita kasih tiga orang dulu yang mau ingin menunjukkan pertanyaan kepada Furaf Ali Pirawi dan nanti yang belum ada kesempatan bisa mengajukan bisa diajukan aja tertulis pertanyaannya silakan adik-adik yang mau bertanya kepada Furaf Ali ini kesempatan yang langkah Furaf Ali ini luar biasa saya salah satu yang mengagumi beliau ini dulu tamatan dari Oxford University pernah ngajar juga di UK kemudian juga di Malaysia jadi pengalaman luar biasa sebelum 2008 beliau bergabung di Fakultas Teknik Sivil di bidang di Universitas Indonesia silakan ada yang mau bertanya adik-adik halo sudah makan siang belum kalau belum ada yang bertanya mungkin Furaf Ali bisa tadi Pak ini sambil nunggu adik-adik kita ini kalau tadi masalah misalnya energi gas apakah juga ada nanti Pak dalam pengembangan visinya itu sampai 2045 peluang tadi Pak peluang dengan Unis Stamina untuk buat MOU baik yang pertama kita welcome sekali untuk MOU artinya dengan apa apa yang bisa kita berikan untuk partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia dalam hal ini kalangan universitas kalangan akademisi untuk memberikan kontribusi partisipasi aktifnya ke pembangunan IKN munggu nanti ada proses-proses yang bisa dilakukan untuk melakukan MOU terus yang kedua untuk gas kita memang sebut dalam proses energy transition Pak Ivan tentunya tidak akan serta-merta pemanfaatan mematikan energi yang sudah sudah ada alternatif alternatif energi yang lebih baik dari fosil masuk gas ini ini juga masuk dalam perencanaan tapi memang dalam perencanaan kita 2030 itu sudah mulai renewable energy 2030 ke 2035 dengan mulai beroperasinya nanti PLTA dengan kapasitas besar dari Kalimantan Utara nah ini bauran-bauran energi memang sudah kami rencanakan di dalam master plan energi ini termasuk juga umat kuatan jargas jaringan gas kota di IKN jadi nanti untuk detailnya tentu akan bisa dibaca atau diakses di kontak ke OIKN jadi Prof. Ifad juga ini sebagai info kami juga ini sebenarnya melakukan sosialisasi untuk perencanaan perencanaan progres progres pembangunan apa bagaimana IKN akan dibuat untuk saat ini dan saat akan datang ini bisa diakses melalui harian Kompas jadi kita sudah keluarin ada 5 tulisan terkait apa terkait IKN satu misalnya saya ambil contoh untuk pembangunan multi utility tunnel MUT MUT ini untuk menampung semua jaringan utilitas bawah tanah listrik fiber optik saluran air piping semuanya satu di dalam bawah tanah ini kita sebut multi utility tunnel jadi tidak ada lagi yang namanya gali lubang tutup lubang ini harus tertip karena ini kan bicara di greenfield jadi kita sudah buat percanaan itu nanti bagaimana ininya silahkan baca kita juga sudah sosialisasikan apa intelligent transportation system yang akan dibangun terakhir juga termasuk bagaimana IKN di 1A ini akan dibangun dengan pembauran renewable energy itu juga sudah dipubliskan jadi bisa dicek dengan tulisan populer tentunya enggak berat-berat ya kalau berat-berat jadi tulisan ilmiah nanti dengan tulisan yang lebih populer ini bisa dibaca di Kompas Digital maupun nanti cari di Google Pak Ivan jadi biar teman-teman juga bisa lebih mendalamin apa yang sedang kita bangun dan bagaimana nanti masukan-masukan kemudian input-input dari masyarakat dari netizen positif negatif itu juga semuanya merupakan sebuah masukan yang berharga bagi kita di otorita kebetulan para penggau otorita OIKN ini banyak anak muda Pak Ivan ini yang di tim operasional kita ini jadi saya sangat senang sekali karena at the end of the day IKN ini adalah sebuah hasil co-creation bersama anak-anak muda kita yang aware yang kemudian ingin membangun negara melalui otorita IKN ini secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan hal-hal yang transparan bagi kemajuan IKN nah itu respon saya mungkin saya lihat sudah banyak Pak Evan di chat betul Pak cek dulu ada daya teknik perminyakan itu Hafiz Serangga kemudian juga ada daya teknik sivil Safina kemudian ada daya manajemen Mumpuni dan dari peminyakan juga ada Aditama mungkin bisa langsung di respon Prof Ali ini saya baca sedikit ini pertanyaan teknologi dan inovasi yang dapat oke jadi saya ambil setara keseluruhan ini karena lebih kurang juga pertanyaannya saling bersinggungan untuk pertama langkah konkret kota hutan cerdas berkelanjutan kita sudah akan dibangun dengan kerjasama teknologi provider global dan nasional yang saya sampaikan sebelumnya kemudian untuk berkelanjutan kita juga launching studi RLDC di COP28 pemberdayaan masyarakat itu terus dilakukan jadi hal-hal ini untuk penyiapan infrastruktur pembangunan infrastruktur TIK telekomunikasi kemudian proof of concept nanti untuk teknologi teknologi yang sedang dikembangkan ini akan kita undang di IKN sebelum secara masif nanti IKN akan dibangun secara masif jadi at the end of the day semua perencanaan ini tentunya akan dieksekusi di proses-proses yang bisa dirasakan manfaatnya masyarakat untuk peningkatan kualitas hidupnya terus yang untuk teknologi inovasi tentunya ini menjadi benchmarking IKN ini bagaimana transformasi pembangunan transformasi peradaban ini kita lakukan tadi sebagai contoh misalnya union pekerja konstruksi kemudian bagaimana kita membangun dengan kesimbangan alam sebagai contoh mau dibangun jalan tol untuk jalan tol sekarang ini dari Balikpapan ke Nusantara itu bisa hampir satu jam 45 menit satu jam kemudian ada rencana di tahap selanjutnya nanti membangun yang lebih singkat itu langsung dari Balikpapan bawah ke atas itu tapi melewati hutan bakau untuk melindungi hutan bakau yang ada dimana ada pesut kemudian ada monyet Kalimantan Bekantan kemudian bakau ini kan biodiversiti kemudian yang harus kita pelihara kita lindungi maka rencananya dibangun di Merstana bawah jadi kita ngebangun ini gak ngobrak ngabrik alam kita ngebangun ini berdampingan sama alam kita akan hidup dengan alam kenapa karena this is a matter karena yang akan kita wariskan ini tidak hanya pembangunan yang hanya membuat generasi saat ini happy tentunya kita akan mewarisi mother earth bumi ini juga yang sama baiknya yang kalau bisa lebih baik untuk generasi kita yang akan datang untuk anak cucu saya yang akan datang maka kelestarian lingkungan membangun dengan alam itu menjadi sebuah hal yang esensial kita punya prinsip ESG environmental social governance di dalam membangun IKN jadi IKN ini dalam proses teknologi inovasi ini merupakan living lab ini living lab jadi living lab Indonesia X dimana ini kita akan coba belajar bersama membangun bersama dari hasil karyanya putra-putri Indonesia ini untuk membangun kemajuan-kemajuan pengembangan wilayah terutamanya pembangunan kota dan harapannya ini akan menjadi standar kedepannya akan menjadi standar bagaimana kita menciptakan kota-kota baru dan mengembangkan kota-kota baru bagaimana kemudian kita membangun bersama alam tidak jadi area yang dibangun ini kalau teman-teman lihat itu di wilayah hutan industri jadi ada yang wilayah untuk pohon ekaliptus sawit itu yang kita bangun sisanya yang sudah ada penambangan liar yang ini semuanya itu akan direforestasi untuk jaga ke alam lingkungan kita coba nanti jalurnya satwa yang sudah ada itu akan diprotek jadi sekarang nanti mudah-mudahan kita akan hidup sama monyet bareng-bareng itu juga jadi sebuah riset sosial yang bagi saya sangat menarik bagaimana nanti kita akan hidup dengan kenal forest city ya Pak Prof Iwan dan ini akan sangat sulit cari benchmarking yang terus terang benchmarkingnya di dunia kalau green city banyak tapi dengan forest yang ini benar mungkin ini akan bagi saya yang tadi ini tidak hanya living lab-nya Indonesia living lab-nya global makanya kita ajak Hyundai bareng kalau mau ke sini bangun center bareng kita di sini kita kembangkan advanced air mobility transport udara ini kita kembangkan bersama bagaimana kita bangun aturannya nanti regulasinya berregulate yang apa wilayah udara wilayah angkasa bagaimana kemudian komersialisasinya bagaimana pengembangan teknologi sensornya ini bicara kalau di otonomus sekarang Pak 5G mungkin nanti kan akan 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 maju teknologi telekomunikasi bisa jadi masuk ke era 6G dan seterusnya 5G juga sudah bisa dipakai ke otonomus kalau internetnya jaringannya tiba-tiba terdestruksi mobil kan bisa berhenti tapi kalau kita sudah bicara otonomus air mobility kalau tiba-tiba wifi-nya stop jadi banyak pengembangan teknologi secara sains teknologi itu sendiri maupun social sains dan aspek ekonominya yang perlu dikembangan kita tidak mau IKN ini jadi pemasangan produk kita mau be part of it dan ini yang bagi saya kesempatan momentum dimana saya sangat senang untuk hadir ke acara-acara generasi muda begini bahwa kedepan yang disebut mimpi bagi sebagian orang ini sedangkan kita sedang usah mewujudkan ini menjadi tugas dari generasi-generasi muda sekarang nah kemudian untuk tantangan terberat nah tantangan terberat frankly speaking itu memang target yang tadi Prof ya itu 2020 ke 2024 bangun 1A compact ini ini jadi cukup quite challenging tapi bagi kita sesuatu yang yang dianggap orang impossible itu yang bagi kita bikin hidup lebih hidup Pak Ivan itu saya gak tahu saya kadang hidupnya juga gitu makanya unian pekerja itu 22 tower itu Pak Ivan 4 lantai 1 tower itu hanya 6 bulan sekitar dibangun pakai sistem knockdown modular jadi kita sudah mulai apa melakukan percepatan-percepatan mau tidak mau memaksa diri kita nge-push kemampuan kita up to the limit masalah possible impossible masalah dimana kita akan menaruh actionnya impossible atau impossible masalah bagaimana sukses atau tidak sukses hanya masalah bagaimana mimpi itu terwujud atau tidak kalau mimpi bisa diwujudkan sukses mimpi tidak bisa diwujudkan dia tidak sukses artinya apa mimpi dulu punya dulu visi-misi bahwa kita akan jadikan ini sebagai stepping stone bagaimana Indonesia maju 24 salah satu caranya Pak Ivan tentunya ada berbagai cara yang secara konkurren dilakukan secara Indonesia scaling up-nya peberdayaan masyarakat melalui program misalnya Indonesia kerja scaling up scaling tapi secara engineering wise proyek ini merupakan salah satu proyek mega proyek di Indonesia yang ada dimana kita akan mencoba membangun transformasi peradaban dengan bangun kota itu sendiri saya enggak tahu kalau seandainya ada kota yang sudah dihasilkan oleh orang Indonesia Pak Ivan kalau BSD komplek perumahan Pak Ivan bukan kota kota negara nah untuk yang kemudian untuk menarik investor asing jadi kalau teman-teman lihat di google di youtube misalnya di di IKN pembangunan sampai masuk ke malam safe dibuat ganti-gantian ini jadi nunjukin karena memang challenges tadi kita harus bisa selesaikan nanti kita lihat kalau ditanya masalahnya jadi enggak jadi ibu kota saya jawab jadi hanya masalahnya seberapa jadinya nah itu yang pertanyaan yang benar muster berapa masuk kota itu dibangun ya kita lihat tapi kalau ditanya ke saya kesempatan ini enggak 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 tahu kapan datangnya lagi tapi once kita punya kesempatan membangun ini ya kita gunakan kita engineer kok kita bukan politikus saat ini jadi diskusinya ke nah tantangan terberat tadi yang menarik investor asing ini ada memang apa disakannya PP nomor 12 tahun 2023 ini tentang kemudahan berusaha ada tax holiday ada insentif yang diberikan bagi bagi investor yang akan masuk di Indonesia jadi ini biasa ini jadi investor kalau masuk sekarang chip in di base pertama maka dapat tax holiday seberapa tahun kalau masuk ke batch kedua tahunnya tax holiday makin kurang batch ketiga makin kurang gitu dulu sama waktu saya 20 tahunan gitu di Inggris kena penalti speed limit Pak Ilvan nggak bayar satu minggu kena 50 pound kalau nggak bayar dalam dua minggu naik lagi jadi 100 naik lagi 500 akhirnya kita bayar jadi skema maksud saya skema insentif skema ini ini dibuat sebagai bentuk bagaimana kemudian investor-investor itu bisa kita tarik ke IKN saya rasa begitu Prof karena waktu saya harus kembali lagi ke Rapim terima kasih saya kembalikan ke Prof Iva terima kasih luar biasa walaupun ini online kita kasih upload kepada Prof Ali Berawi beliau ini kalau ibaratkan filmnya Mission Impossible ini adalah salah satu Tom Cruise-nya ini tapi kita harus semangat Pak Prof Ali kalau Mission Impossible itu impossible is nothing nggak ada kita punya keoptimisan insyaallah apa yang dimimpikan ini bisa kita wujudkan seperti fakta yang sudah dibangun infrastruktur apakah ada lantol bandara ya yang sudah terbukti yang dulu awal-awal ketika itu dibangun semua mengatakan tidak mungkin itu terwujudkan jadi saya punya keoptimisan sama dengan posisi Prof Ali bahwa satu saat IKN ini betul terwujudkan mudah-mudahan dukungan politik siapapun nanti capresnya untuk konsisten mengawal ini karena ini sudah menjadi undang-undang dan ada turunan di PP dan sebagainya sekali lagi Prof Ali kami terima kasih banyak ada tiga situs lebih adik-adik mahasiswa dan dosen yang bergabung dengan menghadiri acara dengan Prof Ali mudah-mudahan tadi kami akan sampaikan Prof dengan Pak Rektor karena saya juga salah satu advisor bidang kerjasama untuk mengawal mudah-mudahan MOU nanti dengan IKN kemudian juga nanti dengan Bapak sebagai Ketua Asosiasi Dosen Indonesia ini bisa kita bangun sinegis ke depan dengan bayi Prof Ali kalau Bapak mau pamit silahkan Pak kami masih ada sedikit sama adik-adik mahasiswa saya lagi Prof makasih banyak dengan Ibu Mega saya tidak tahu apakah sudah ada soalnya sama Ibu Mega Mutiara karena nanti ada quiz ada soal yang akan diajukan kepada adik-adik sebanyak 10 soal dan perlu dijawab Ibu Mega ada bergabung di sini Atau Bu Iktri ada saya minta arahan bagaimana apakah nanti soal akan kita susulkan saya sudah tunjuk Ketua Cipta KASA ini kepada Kevin Kevin ada Kevin ya Halo Kevin jadi nanti ada soal pertanyaan seperti biasa yang perlu adik-adik jawab ya Kevin karena ini saya belum saya sudah bagi tugas karena untuk dosen Cipta Tentrasi Sipil ini kan saya dan Ibu Mega Mutiara dan saya sudah bagi tugas Ibu Mega ini nanti akan menyiapkan soal ya karena Ibu Meganya nggak gabung di sini ya karena Ibu Meganya nggak ada nanti ada pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan untuk soal atau kuis kepada adik-adik nanti saya akan kalau ini belum bisa saya akan titip lewat Kevin nanti untuk dijawab kita kasih waktu nanti untuk menjawab itu karena itu bagian daripada penilaian dan akan menjadi acuan bagi apa nilai adik-adik semua di Cipta Kesa ini ada pertanyaan lagi nggak jadi tadi ini ada saya lihat 6 orang mengajukan pertanyaan tapi ini mayoritas ini 1 2 3 4 4 orang dari peminyakan teknisi pilnya 1 kemudian dari manajemen 1 jadi ini nggak mencerminkan dari masing-masing prodi dominannya yang bertanya ini sama adik-adik dari peminyakan kita apresiasi ini antusias kepada adik-adik peminyakan walaupun ini bidang peminyakan tadi yang pertanyaan saya mungkin nanti bisa dibuat MOU antara otorita IKN dengan apa Udus Stamina misalnya ini kita bisa mengembangkan jadi UPR itu bisa membuat kajian tentang bagaimana bukan hanya misalnya renewal energi atau energi terbarukan atau energi baru terbarukan tetapi bukan bisa menggunakan gas karena tadi disampaikan Prof. Ali mulainya full energi terbarukan itu kan di 2030 jadi masih ada waktu nah sementara pemerintah sedang membuat menggunakan jaringan gas rumah tangga karena gas kita ini belimpah gas ini beda dengan LPG ini gas bumi yang ada di Indonesia dan sudah dibangun sekarang ini sekitar 1 juta sambungan rumah visi presiden di dalam LPGMN itu 4 juta sambungan rumah jadi masih ada 3 juta jadi kalau LPG yang dipakai kita semua ini 3 kilo misalnya ada LPG 200 kilo itu LPG impor mahal pakai APBN 72T tapi kalau pakai gas bumi ini tidak impor dan bisa menjadi pengganti konversi dari LPG menjadi gas bumi tentu yang lain tadi menggunakan PLTA tenaga air bayu rooftop tapi visi presiden juga ada dan ini masih ada 3 juta sambungan rumah lagi yang belum untuk bangun mudah-mudahan salah satunya ini tugas kita bisa membangun kontribusi di mana nanti di wilayah ada 324.000 hektare tadi di IKN ini bisa ngebangun untuk menggunakan jengah sumatangga mungkin salah satunya itu yang kedua mungkin dalam kaitan di bidang sipil mungkin juga bidang manajemen atau apapun bisa kita masukkan baik adik-adik ini saya sekali lagi ada Ibu Mega di sini tidak tidak ada kalau saya lihat di list ini tidak ada di list nama-namanya ini atau mungkin bisa dibantu dari perwakilan penanggung jawab kita karsa ini baik kalau tidak ada karena sesuai dengan ada pertanyaan adik-adik kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutup acara kuliah kita karsa hari ini nanti seperti yang saya minta di awal ada penugasan ada quiz ada soal yang akan disampaikan nanti akan saya titip lewat Kevin 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 ya oke kalau begitu kita tutup Kevin tolong didokumentasi ini tadi tidak dipoto belum ini sama pesertanya kita tutup penugasan kita sudah saya catat Pak pesertanya sudah sudah ada semua jadi untuk dokumentasi sudah ada semua ya ya aman Pak oke terima kasih yang mewakili dari kampus kita karsa kita tutup acara pekulian kita pada siang hari ini dengan demikian hamdallah alhamdulillah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kepada semua pihak yang telah menyususkan acara kita webinar pada siang hari ini kita tutup ya saya pamit ya terima kasih Pak sama-sama terima kasih